Syed Karim, ahli hukum pidana dari Universitas Hasanuddin, mengilustrasikan pembunuhan syarat pasal pembunuhan berencana dalam KUHP dengan fakta dalam dakwaan Ferdi Sambu dan Putri Candrawati. Jaksa penuntut umum sempat menolak saksi ahli menggunakan ilustrasi ini. Pihak yang menganjurkan atau penganjur ini sebenarnya anjurannya berbeda dengan yang dilaksanakan. Pelaksana misinterpretasi atau mispersepsi dalam menerima anjuran dari pihak penganjur. Misalnya yang dianjurkan adalah hajar, tetapi kemudian yang dilakukan adalah menembak yang berakibat matinya seseorang. Mohon saudara ahli jelaskan. Jadi mohon izin yang mulia untuk menjawab. Berdasarkan pengetahuan hukum yang saya pahami. Jadi kalau saudara penasihat hukum berbeda pemahamannya dengan saya, jangan salahkan saya. Karena saya kemukakan memang yang saya pahami. Penuntut umum juga punya pendapat yang berbeda, tidak apa-apa berbeda. Karena memang kita memahami secara berbeda. Saya lanjutkan bahwa dalam situasi penganjur, week locker, menganjurkan untuk melakukan sesuatu perbuatan. Katakanlah misalnya dia katakan dia menganjurkan untuk memukul. Tapi ternyata kemudian karena yang bersangkutan yang disuruh itu pelaku peserta punya senjata hati, dia tidak memukul. Malah langsung dia tembak. Dia tembak lagi, biasanya kan orang menembak berkualifikasi. Mulai dari kaki. Dia kan menembak langsung kepada daerah yang mematikan. Tapi dia langsung menembak pada bagian yang sangat berbahaya bagi kehidupan umat manusia. Mungkin daerah perut atau jantung. Dan memang sasaran mematikan. Nah sekarang bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap suatu anjuran yang dilaksanakan oleh pelaku peserta yang menerima anjuran itu. Tetapi berbeda dengan apa yang dianjurkan. Jadi dalam hal yang seperti ini, menurut pengetahuan hukum yang saya pahami, penganjur tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan yang dia tidak anjurkan. Tidak bisa. Jadi kalau misalnya pelaku peserta melakukan itu, dia salah tafsir atau melakukan tindakan melampaui dari batas yang dianjurkan, maka kalau ada akibat yang muncul dan ada risiko hukum yang muncul, itu adalah tanggung jawab orang yang sebagai pelaku peserta yang melakukannya yang menerima anjuran tersebut. Demikian pendapat saya.